Kita berpisah di sini. Kata Draco begitu mereka sampai di traffic light country home. Baiklah, kau hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk mengirim kabar kepadaku. Kata Tuan Syam, aku mungkin akan lama. Tolong untuk segera menghubungiku jika ada sesuatu yang terjadi di keluarga William. Kata Draco lagi, kau tenang saja. Anak buahku ada di mana-mana. Yang terpenting adalah kau harus menjaga keselamatan. Perjalanan ke Mountain Slope itu jauh. Mengapa tidak dari Metro City saja? Bukankah dari sana lebih dekat? Kata Tuan Syam. Jika dihitung-hitung sama saja. Dari sini ke Metro City kemudian ke Mountain Slope. Malah lebih jauh. Kata Draco. Baiklah, mari berpisah di sini. Kata Tuan Syam lalu masuk kembali ke mobilnya dan mengambil jalan lurus sedangkan Draco berbelok ke kanan. Mobil Draco terus saja melaju dengan kecepatan tinggi. Jika tidak ada halangan, maka dia akan sampai di Mountain Slope sekitar pukul 5 sore. Berbeda dengan naik bus. Ini bisa memakan waktu sekitar 9 jam bahkan lebih. Singkat cerita akhirnya mobil yang dikendarai oleh Draco sampai juga di lokasi proyek Future of Company. Dia sedikit kaget ketika membaca papan tanda tertulis di sana proyek pembangunan pabrik penggilingan padi yang dibangun oleh perusahaan milik Jerry tersebut. Draco terlalu malas untuk memikirkan sepak terjang Jerry sehingga merambah sampai ke perkampungan ini. Yang harus dia lakukan saat ini adalah segera menelpon nomor yang digunakan oleh Jerry kemarin sesuai dengan yang telah dia pesankan. Draco kini mulai membuka kunci layar ponselnya dan mencari nomor ponsel di panggilan masuk kemarin lalu segera melakukan panggilan ke nomor tersebut. Halo Tuan Draco. Raven di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Tuan Raven begitu panggilan itu terhubung. Revan. Sesuai dengan pesan Jerry kemarin. Apakah kau bisa membantuku untuk menemui Tuan M.U itu? Tanya Draco. Oh. Bisa Tuan. Apakah Anda telah tiba di Mounten Slope? Tanya Tuan Raven. Kau keluarlah Raven. Saat ini aku berada di luar lokasi proyek. Kata Draco. Tak lama setelah itu tampak lelaki setengah bayak keluar dengan berjalan kaki dari dalam lokasi proyek dan langsung menghampiri mobil BMW hitam. Tuan Draco. Mari kita menuju ke rumah kepala desa terlebih dahulu untuk menitipkan mobil Anda di sana. Ini karena untuk mencapai tempat di mana Tuan Muda berada hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kata Tuan Raven menjelaskan. Baiklah Raven. Kau masuklah. Terima kasih. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Kata Jerry sambil meringis. Jika musuh menyerang MU, mereka tidak akan peduli kau siap atau tidak menerima serangan. Goblo. Plat. Waduh. Sakit kek. Rutuk Jerry sambil berteriak. Itu baru ubi mentah. Bagaimana jika pisau yang dilempar oleh musuh? Kau mati Jerry. Kau mati. Kata lelaki tua itu lagi sambil mengomel. Hahaha. Terdengar suara tawa merdu dari seorang gadis di bawah sebatang pohon mangga sambil memperhatikan Jerry yang meringis menahan rasa sakit akibat ditimpuk ubi, ditempeleng, dan dijewar telinganya. Hei. Apa tertawa-tawa seperti orang sedeng? Kemari kau, Clara. Kau juga harus dicoba apakah kau cukup tangkas atau tidak. Sekarang tangkis ini. Kata kakek tersebut sambil menunduk mencari-cari sesuatu untuk dilemparkan ke arah Clara. Belum lagi lelaki tua itu menemukan sesuatu, Clara sudah kabur duluan membuat lelaki tua itu menjadi berang. Kembali kau, Clara. Teriak lelaki tua itu. Namun dia segera menghentikan teriakannya karena melihat Clara seperti memperhatikan sesuatu di kejauhan sana. Ada apa, Clara? Tanya lelaki tua itu. Lihat dari arah hulu sungai sana, kek? Sepertinya ada dua orang lelaki sedang mengarah ke pondok kita ini. Kata Clara sambil memperhatikan. Ada perlu apa mereka? Tanya kakek itu sambil menyipitkan matanya agar dapat melihat dengan jelas kedua orang yang sedang berjalan mengarah ke pondok mereka. Melihat kakek dan cucu itu seperti melihat sesuatu dengan serius. Jerry yang tadi terduduk mulai bangkit dan menghampiri mereka. Ada apa, kek? Tanya Jerry begitu dia sampai di samping lelaki tua itu. Coba kau lihat ke arah hulu sungai itu, Jerry. Bukankah ada dua orang sedang berjalan kemari? Tanya sang kakek. Benar, kek. Eh, tunggu. Sepertinya aku. Mengenali orang itu. Kata Jerry lalu melanjutkan. Kek, itu adalah ayah angkatku dan seorang lagi adalah bawahanku. Kata Jerry setelah memastikan siapa yang berjalan ke arah pondok mereka ini. Tak berapa lama kemudian kedua lelaki yang tampak dari kejauhan itu mulai mendekat dan mereka kita sudah saling bersehadapan. Selamat sore Tuhan Muda. Kata Tuhan Raven sambil menunduk hormat. Jerry. Anak angkatku tersayang. Ternyata kau masih hidup. Kata Draco sambil merengkuh tubuh Jerry ke dalam pelukannya. Tuhan masih sayang kepadaku ayah. Oh ya, perkenalkan dewa penolongku. Kata Jerry dengan hormat mempersilahkan ayah angkatnya untuk berkenalan dengan kakek malik. Setelah mereka saling berjabat tangan, Draco langsung menegur Jerry dengan menanyakan apakah gadis yang saat ini bersama mereka itu adalah yang dia katakan di telepon kemarin sebagai calon istri. Dengan serius Jerry mengangguk dan mengiakan pertanyaan, Draco membuat Clara merasa sangat malu. Ayo kita ngobrol di dalam. Aku akan meminta anak perempuanku untuk membuatkan minum. Tentu kalian sedang kehausan. Kata kakek malik sambil mempersilahkan tamunya untuk mengikutinya masuk ke dalam pondok mereka. Roksana, tolong buatkan minuman untuk tamu kita ini. Kata kakek malik meminta agar Roksana membuatkan minuman untuk tamu mereka yang datang dari jauh. Baik ayah. Kata satu suara dari arah dapur. Roksana, nama itu dan suara itu. Mengapa begitu persis? Kata Draco dalam hati. Dia lalu berpikir keras. Jika Jerry bisa sampai ke tempat ini karena dibuang ke bawah jembatan oleh Ramemdra. Apakah istrinya juga dibuang di jembatan yang sama lalu ditolong oleh kakek malik? Draco terus berpikir keras sampai satu ketiga. Praang. Ting. Terdengar suara gelas dan nampan terjatuh ke lantai pondok tersebut hingga pecah berantakan. Draco. Kau, kau, Roksana. Kau apakah ini nyata? Kata Draco sambil menggosok-gosok matanya dan menampar pipinya sendiri. Sakit. Berarti ini nyata. Kata Draco lalu bangkit berdiri dan menghambur memeluk wanita yang terdiam seperti patung itu. Adegan ini membuat Clara, kakek malik dan Tuan Raven tercengang. Hanya jiri saja yang terlihat biasa saja. Terima kasih.